Halo guys, balik lagi ke channel BBS12 Hari ini gue bakalan ngasih 5 trik buat kalian Cara melewati lawan yang biasa sering gue pakai Oke, saksikan truk Trik yang pertama yaitu drop shoulder Apa itu drop shoulder? Yaitu kita mengecoh lawan dengan cara menggunakan gerakan tubuh Lebih tepatnya gerakan bahu Mengecoh lawan dengan membuang pundak ke bagian kaki terlemah sebagai tumpuan Ketika lawan sudah mengikuti gerakan kita Maka saat bersamaan kaki terkuat kita mendorong bola ke arah sebaliknya Agar bola jauh dari jangkauan lawan Trik yang kedua yaitu flick-flag Trik ini membutuhkan kecepatan kaki untuk mengecoh lawan Gerakan flick-flag adalah gerakan mendorong bola dengan kaki bagian luar Dengan kecepatan tinggi Langsung mengarahkan bola dengan kaki bagian dalam Sehingga lawan akan terkecoh dengan gerakan tersebut Trik yang ketiga yaitu fokus-fokus Trik ini sedikit lebih sulit karena harus memadukan konsentrasi yang tinggi dan kecepatan kaki Kaki tumpuan berada di depan Setelah itu dorong bola dengan bagian kaki dalam ke arah samping dari kaki tumpuan Lalu arahkan bola dengan kaki bagian luar ke arah sebaliknya Trik yang keempat yaitu samba Trik ini menggunakan kecepatan kaki untuk mengecoh lawan dan juga identiknya Trik ini dipakai oleh orang Brazil Contohnya Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, dan lain-lain Samba Gerakan ini seperti goyangan samba dengan memainkan kelincahan kaki Dengan memutar kaki kiri dan kanan Sehingga lawan bingung dengan gerakan kita Trik yang kelima yaitu fake shoot Trik ini sering banget gue pakai Karena trik ini menurut gue paling ampuh untuk menipu lawan Fake shoot adalah melakukan gerakan tipuan seperti syuting Tapi dengan cepat kita ubah ke arah sebaliknya Lalu melakukan syuting yang sebenarnya Nah itu tadi 5 trik yang udah gue kasih buat kalian Gimana menurut kalian? Nah kalau kalian pengen tahu apa aja trik-trik selanjutnya Kalian bisa